Musik Pasokannya, jadi sebenarnya bukan losses, tapi ini memang di-shutdown dulu. Posko, jadi kalau ada warga yang merasa ada masalah dengan pernafasan, kita siapkan. Geruk, 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 di dalam rumah, keluar semua. Saudara kilang minyak milik Pertamina, RU6 Balongan di Indramayu, Jawa Barat meledak dan juga terbakar pada Senin-Nini Hari. Kobaran api Anda bisa melihatnya di layar kaca, mumbung tinggi hingga langit menjadi merah. Puluhan mobil pemadam kebakaran berjibaku untuk memadamkan kobaran api. Pertamina Balongan saat ini juga tengah fokus untuk menangani situasi. Aliran minyak langsung dimatikan agar kebakaran tidak meluas. Pertamina juga telah menyiapkan tempat evakuasi bagi pengungsian bagi warga sekitar. Begitu ada ledakan dua kali, langsung kita keluar, melihat api, sudah gede kayak gitu. Ya sudah itu saja, itu apa namanya, tanki. Ya, area Pertamina, pengeboran. Terkait insiden kebakaran tanki 301 yang sudah terjadi dini hari tadi, telah terjadi insiden kebakaran di tanki antisipasi agar tidak menjalar ke area lain, maka kami langsung melakukan normal shutdown kepada kilang ini. Untuk itu, jadi kami mohon masyarakat juga tidak perlu panik dengan isu-isu yang ada, sehingga ada panik baying dan sebagainya. Itu tidak perlu, karena pasokan tetap berjalan aman dan lancar. Apakah komut akan dicopot? Atau dirut tidak dicopot? Itu Pak, menteri bilang, enggak ada dicopot-copot. Silahkan selesaikan. Kami support. Kami support komisaris, kami support direksi untuk memperbaiki Pertamina. Kalau kamu mau jadi orang yang great, yang besar, yang hebat, kamu mesti siap disalam mengerti orang lain, kira-kira gitu. Jadi Ahok ini kan tipe yang orang yang memang memerangi patologi normalitas. Kalau kamu bisa dimenerti orang lain, maka kamu enggak akan jadi sesuatu yang beda gitu loh. Pak Erick itu memang banyak banget mengkritisi Pertamina gitu. Makanya kita dorong nih Pertamina untuk semakin baik. Nah ini jadi buat saya, ini susah sekali di posisi seperti ini. Kenapa? Kita kencengin, mereka tuh ngil, ngeles. Kontennya diterima, maksudnya Pak Ahok. Kenapa ada lu kita jadi masalah gitu? Alasannya, ngomong kasar, ngomong apa, bukan. Masa transparansi saja kamu enggak suka. Ngomong apa adanya kamu enggak suka. Pak Ahok itu melihat Pertamina udah mabuk sendiri mungkin, kita lihat semuanya lebih mabuk lagi. Saya ingin pengelolaan, tata kelola, manajemen yang ada di BUMN diperbaiki. Nah ini lah, kita nih terlalu banyak oknum. Kita cuma disuruh Menteri BUMN mengawasin. Kontennya lebih efektif mana? Dari awal saya sudah bilang, kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadron-kadron mau demo, mau bikin gaduh lagi Republik ini gitu loh. Komisaris di BUMN itu sebetulnya itu ibarat neraka lewat surga belum masuk. Di sini sudah pecat. Direktur utama, Direktur STM ngeyel, enggak mau pecat langsung. Alasan belum, ketemu bukti. Ada yang ngatain saya taik, disebarin di WAG semua. Ngatain saya macam-macam, ini pegawai nih. Saya bilang itu ada sanksinya, ada pasalnya. Dia balas saya betul enggak? Bapak tuntut dulu di polisi. Udah dapet tuntut, belum boleh pecat. Ikut main. Ada dapet komisi, dapet fee. Pak dibayar oleh negara. Sebagai komisaris utama Pertamina, bekerja, bukan ngebacot di luar. Dari awal, banyak sekali pernyataan Pak Ahok itu yang memberikan citra negatif sebenarnya kepada Pertamina. Masalah karena mulut Pak Ahok yang menjadi viral. Komutnya kebanyakan bacot, kebanyakan ngomong, bukan kebanyakan kerja gitu loh. Pak Ahok itu bisa ngancam-ngancam Direktur STM. Saya bisa copot Bapak sebagai Direktur STM. Bahwa pernyataan Pak Ahok ingin membubarkan Pertamina itu adalah pernyataan maladmixtrasi. Saya bilang, saya komisaris rasa dirut. Sebenarnya enggak, saya dirut nyaru komut. Presiden enggak teriak-teriak bangun kilang, perbaru kilang. Presiden bilang, lima tahun lewat gitu aja tuh, enggak ada yang dibangun. Saya minta kilang ini segera dibangun. Tapi sampai detik ini, dari lima yang ingin kita kerjakan, satu pun enggak ada yang berjalan. Pejabat kita kan dari Pertamina, di Migas kan enggak bodoh semua. Dokter, profesor semua. Tapi kita enggak ngerti. Yang jelas, barangnya enggak jadi kan. Sudah 34 tahun kita enggak bisa membangun kilang minyak. Kebangetan. Lima tahun Pak Jokowi kan enggak ada yang jadi. Untung Presiden kepilih kedua kalinya. Bisa ngegas lagi. Saya suruh kawal betul. Akan saya ikuti terus juga progresnya. Prosentasinya sampai sejauh mana. Iya dong, kalau mau lawan orang-orang berensek, dia masih jadi penguasa lah. Takut. Nanti demo lagi nih, kalau mulai berkiprah. Kalau kalian benar, jangan rasis-rasis kalau benar. Saya berhenti berpolitik kok. Tapi kalau lu munafik, gua hajar. Gua lawan, gua wil. Supaya kamu mempunyai pengertian yang benar. Sama seperti saya mempunyai pengertian yang benar tentang Allah. Sebenarnya menisah agama lagi. Kan Arab kan dianggap khusus. Jadi orang bilang, eh Cina kafir. Kafir lu. Cina lu, pulang ke Tiongkok. Kalau dari keyakinan kan Arab paling khusus. Sebenarnya orang lebih pilih keturunan Arab daripada Cina. Cina lebih bawah kok pangkatnya. Kecuali Arabnya Kristen. Aduh repot deh. Padahal dia minum. Minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir. Kedua komrok. Kitab Bible Kristen itu. Bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Hai teman-teman. Saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini. Lakukan trading. Ini bukti transaksi saya. Setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Semua keuntungan dalam melakukan trading dan investasi bisa kalian belajari dari kelas trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga. Dan gunakan link di kolom deskripsi. Bukan cuma itu saja. Transaksi tidak dikenakan fee. Baik itu investasi saham. Trading forex. Komoditas. Bitcoin. Binary option. Dan lainnya. Untuk melakukan trading atau investasi. Langkah pertama adalah membuka account. Pilih saham. Tentukan jumlah investasi. Lalu beli. Setelah menonton video ini, ayo buka sekuritas hari ini. Gratis, cepat, dan simple. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan kelas trading dan bantuan registrasi. Gunakanlah $10,000 di akun virtual untuk latihan. Promo kelas trading bisa kalian dapatkan jika deposit di bulan ini. Selamat menonton guys. Enjoy! Hai semua. Dengan saya, Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian. Penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu per satu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya. Supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Kumpang ini disuplai sekarang dari Tanjung Geram dan dari Bandung Raya, TBB2-TBM ini. Sehingga aman pasokannya. Jadi sebenarnya bukan losses, tapi ini memang di-shutdown dulu. Kemudian ada dua kilang kita yang kita tambah produksinya, yaitu di TPI. TPI ini kan bagus ya, dia bisa petrochemical, bisa juga menghasilkan BBM. Nah kita sekarang switch ke BBM. Jadi kita sebetulnya juga dari tim Rumah Sakit Pertamina, ini ada posko. Jadi kalau ada warga yang merasa ada masalah dengan pernafasan, kita siapkan. Ini baru tidur. Lagi tidur, mas ini anak. Ada bau, bau solar atau bau apa, jam 11, jam 12, ada bau. Terus kan ada geledek dulu tuh. Terus, terus? Ya terus ada, kan ada keluar, ada suara Bapak Tertara atau berimut suruh keluar apa itu. Kita masuk lagi ambil barang-barang apa, terus geruk-geruk-geruk di dalam rumah udah keluar semua. Nah itu juga. Nah sementara sih kalau informasi yang kami terima itu sebelumnya dari indesan atau kebocoran di Bilang Rutan. Kemudian, katanya pada saat sedang proses penanggahan, ini juga ada petir, penyambar, tapi apa kebocoran dari petir atau tidak ya. Ini proses petirnya. Insiden kebakaran tangki 301 yang sudah terjadi dini hari tadi. Baik, saya ingin menyampaikan beberapa poin yang mungkin perlu diketahui oleh seluruh masyarakat. Yang pertama bahwa pada jam 00.45 dini hari tadi, telah terjadi insiden kebakaran di tangki T301 di area Kilang, Balongan. Antisipasi agar tidak menjalar ke area lain, maka kami langsung melakukan normal shutdown kepada Kilang ini, sehingga kita pastikan ada pengendalian arus minyak dan mencegah terjadinya perluasan kebakaran. Bapak-Ibu, untuk penyebab kebakaran tersebut belum kita ketuhi dengan pasti. Jadi sampai saat ini kami masih melakukan investigasi dibantu oleh pihak-pihak Bapak Renang, sehingga fokus kami hari ini adalah untuk menyelesaikan kondisi darurat di lapangan. Kami dapat sampaikan beberapa hal terkait fokus yang akan dilakukan oleh tim kami. Jadi pada dini hari tadi, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional sudah langsung berangkat ke lapangan untuk memimpin langsung penanganan di lokasi. Jadi kami saat ini fokus pada penanganan insiden, di mana Pertamina mengerahkan seluruh daya upaya untuk melakukan offensive fire handling. Dan kami tentu saja berkoordinasi dengan seluruh pihak, baik internal Pertamina Group maupun dengan pihak eksternal di pusat maupun di daerah. Kami melibatkan kepolisian, pemerintah daerah, api telah dapat dilokalisir di dalam band wall. Jadi di sekitar tangki ini ada tanggul, api sudah bisa kita lokalisir di sana. Dan untuk pemadaman, kami menggunakan foam ke perimeter band wall dan juga pusat nyala api. Sehingga dengan penipian kita pastikan bahwa api tidak akan menjalar ke area lain. Dan untuk mencegah api ke daerah lain, kami juga melakukan pendinginan di area sekitar. Untuk penanganan ini ada 10 mobil pemadam kebakaran yang kita operasikan. Dan damkar ini dari Pertamina Group dan juga dari Pemda, Cirebon dan Indramayu. Jadi dari seluruh Pertamina Group, baik Pertamina Pusat maupun Pertamina EP dan juga dari Mortiga serta Politama, ini mengerahkan damkarnya. Di mana sebagian besar ini sudah berhasil ditangani dan juga sudah kembali ke rumah masing-masing. Namun masih ada 5 orang korban yang masih ditangani di rumah sakit. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa pada insiden ini. Mohon kepada warga di sekitar untuk tetap tenang dan menjauhi lokasi kebakaran. Dan untuk memastikan itu, kami mohon maaf juga karena kami lakukan pemblokiran jalan di sekitar lokasi kejadian yang dibantu oleh Polri dan juga TNI. Dan tentu saja bagi kami, keselatan masyarakat di sekitar kilang adalah menjadi prioritas utama. Dan untuk itu kami telah melakukan evakuasi dan menyiapkan posko pengungsian berikuti medis. Namun berita terkini, sebagian masyarakat telah berangsur-angsur pulang kembali ke rumahnya. Dan ini terus akan kita pantau dan monitor. Kita pastikan tidak ada unsafe condition bagi masyarakat di sekitar kilang. Hal lain adalah kaitannya dengan suplai BBM. Dengan kejadian ini, maka kami akan memastikan bahwa pasokan BBM aman. Karena sebetulnya dalam pola suplai ini, kami memiliki senario ketika dalam kondisi harus beroperasi secara emergency sekalipun. Sehingga apa yang kita lakukan adalah kita mengoptimalkan produk dari kilang-kilang lain. Dan kita akan salurkan langsung ke daerah-daerah yang selama ini disuplai dari balongan. Yaitu di daerah Jakarta dan juga Cikampek. Jadi kami pastikan sekali lagi kepada masyarakat tidak ada kendala di dalam suplai BBM ini. Karena sebetulnya kilang atau processing plant yang utama, equipment utama di dalam kilang ini tidak terdampak. Jadi kebakaran itu hanya di daerah tanki saja. Untuk itu kami tentu berharap bahwa kilang akan bisa segera kami operasikan kembali setelah kita berhasil melakukan pemadaman. Sehingga tidak ada kendala dalam pasokan suplai ke masyarakat. Untuk itu jadi kami mohon masyarakat juga tidak perlu panik dengan isu-isu yang ada. Sehingga ada panik baying dan sebagainya itu tidak perlu. Karena pasokan tetap berjalan aman dan lancar. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, rekan-rekan semua yang kami hormatin. Kami akan memberikan update mengenai stok nasional BBM. Bapak, Ibu sekalian kami sampaikan bahwa kondisi stok nasional sangat-sangat aman. Jadi kami minta sekali lagi seperti disampaikan Ibu Dirut, masyarakat tidak perlu panik karena stoknya lupir. PT Pertamina RU 6 Balongan dibangun pada tanggal 1 September 1990 yang dinamakan proyek EXOR atau Export Oriented Refinery. Lokasi Indramayu dipilih karena relatif dekat dengan konsumen bahan bakar minyak terbesar yaitu peruh Jawa yang mengonsumsi BBM 65% dari kebutuhan nasional dan 80% dari kebutuhan Jakarta. Selain itu, tersedianya lahan yang dibutuhkan, diantaranya bekas sawah yang kurang produktif dan harga tanah saat itu yang masih relatif murah serta jauh dari keramaian. Keberadaan RU 6 Balongan sangat strategis bagi bisnis Pertamina maupun kepentingan nasional. Sebagai kilang yang relatif baru dan telah menerapkan teknologi terkini, Pertamina RU 6 mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Begitu ada ledakan dua kali, langsung kita keluar, lihat api, udah gede kayak gitu. Ya udah itu aja, itu apa namanya, tanki. Iya, area Pertamina. Pengeboran. Pengeboran. Tadi posisi waktu lagi tidur ya? Tidur. Ini bau-bau? Bau, bau. Ya, bau sangit lah kayak gitu ya. Bau nggak enak. Terasa, nuset gitu terasa. Begitu-gitu, begitu beledakan tuh langsung mur. Langsung terasa. Ya saya gugup lah, bangunin keluarga, anak-anak kita keluar, keluarin motor langsung. Ya nggak tahu itu pintu aja nggak dikunci, masih begini. Selamatin duit diri dulu, langsung keluarga saya bawa ke sana, ke desa kita sana, Tegal Sembadra. Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahaya Purnama atau AHOK mengakui bahwa pernyataan-pernyataan dia yang memantik reaksi masa itu sejatinya ditujukan bagi internal Pertamina. AHOK menilai, ungkapan-ungkapan ini merupakan bagian dari evaluasi perusahaan. Dirinya juga tengah menjalankan fungsi pengawasannya sebagai komisaris utama. AHOK juga mengakui bahwa sejatinya evaluasi terhadap Pertamina telah dilakukan sejak lama. Tepatnya, sejak dirinya diangkat sebagai bos di perusahaan plat merah tersebut pada awal 2020. Menurut AHOK, sejak awal menjadi komisaris utama Pertamina, sikap kencang terhadap perbaikan tata kelola manajemen telah ia gembar-gemborkan. Staff khusus Menteri BUMN Arya Senulingga menganggap bahwa pernyataan tersebut merupakan sebuah masukan yang baik bagi Kementerian BUMN mengenai masalah internal di Pertamina. Kontennya diterima, maksudnya Pak, bagus ya, bagus banget. Itu bagian dari transformasi di Pertamina, bagaimana membuat jahit transparan, bagaimana membuat rantai birokrasi di sana jadi bagus, atau juga misalnya ada proyek-proyek yang belum dilaksanakan juga, ya didorong, itu kan tugas dari Komod juga untuk memantau semua pre-pre-strategisnya perusahaan kan itu tugas Komod juga gitu. Komisaris kan tugasnya itu juga. Ada juga beberapa pejabat elit yang tidak senang dengan sikap belak-belakan yang dilakukan oleh Ahok, salah satunya ialah politisi Gerindra, Andre Rosiade. Melalui akun Twitter miliknya, Andre mengusulkan pada Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir agar Ahok dicopot dari jabatannya karena menurutnya Ahok menimbulkan kegaduhan. Basuki Cahaya Pernama atau Ahok merupakan pemimpin yang senang belak-belakan. Ia selalu terbuka dan tidak pernah takut dalam menyuarakan pendapatnya terhadap suatu masalah. Salah satu contohnya, ialah ungkapan yang mengatakan jika kementerian BUMN harus dibubarkan. Menurut pengamat ekonomi UGM Fahmi Radi, ungkapan itu merupakan sikap yang berani sebab kementerian ini juga yang telah menunjuk Ahok sebagai komisaris. Keberadaan kementerian BUMN memang dirasa kurang efektif. Selain terkenal berani, Ahok juga memiliki kebencian terhadap para birokrat nakal. Ia tunjukkan melalui pernyataannya yang mengatakan bahwa ada permainan gaji di lingkup pejabat Pertamina. Dengan begitu, sudah tak mengherankan jika secara terbuka, Ahok berbicara mengenai permasalahan yang ada di Pertamina meski kejujurannya itu telah melukai perasaan dan tidak disukai oleh orang lain. Kejujuran merupakan hal yang utama karena kejujuran dan loyalitas itu tidak ada sekolahnya. Yang utama adalah jujur. Karena kejujuran dan loyalitas itu tidak ada sekolahnya. Kalau kamu punya itu, kamu sampai tua pun nggak mungkin susah. Kalau cuma sekedar punya makanan dan pakaian untuk hidup, kita bagaimana bisa ekspor minyak? Orang kita itu net importer kok. Makanya saya katakan, ini juga lucu. Mereka ngotot mau beli ladang minyak di luar negeri. Anda beli minyak di luar negeri itu tuh mahal, cuma dapat dividen. Kalau Anda cuma ambil 10-20% dapat dividen, katakanlah 5%, 4%, 5%. How come you ngutang bond 5%? Bagaimana Anda minta pinjaman uang 5% lalu beli sesuatu, ngarepnya dividen 5%. Kalau dibagi dividen, kenapa tidak berpikir untuk eksplorasi? Kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi, punya minyak, punya gas. Itu ngapain di luar negeri gitu loh. Ini jangan-jangan, saya pikir. Ada komisi kali ini beli-beli minyak di luar. Sama kayak LNG. Sudah tahu laporan dari konsultan 2017-2018. LNG akan drop. Apalagi ada selos gas dari Amerika gitu ya. Murah. Tinggal Anda ambil. Lalu mereka kontrak sampai 45 tahun. Dengan nilai 34 miliar dolar. Gendeng kan? Dan nggak bisa dibatalin. Lu mau ngamuk? Dia tolong kita tanda tangan. Saya bilang, saya nggak mau tanda tangan. Pecat saya aja. Ini udah terjadi. Jadi kita belum lagi beli-beli aset di luar. Itu impairmentnya ratusan juta dolar. Orang beli barang itu ketika barang jadi murah, bos. Saya bilang. Saya baca ajaran foreign buffet aja tau kok. Cuma baca buku aja ngerti kok. Ini nggak. Pertamina beli orang lagi turun. Dia beli paling tinggi tuh harganya tuh. Ini ada apa? Bangun kilang juga sama. Bangun kilang itu kan ibarat. Anda tuh punya mobil Formula 1. Formula 1. Anda boleh pakai sopir go-kart yang bangun, bos. Bagaimana Anda bisa? Lelang yang menangnya Korea SK yang bangun. Tiba-tiba roba-robah. Yang lead sekarang rekin. Rekayasi industri. PWMN kita. Makanya My Pertamina itu saya lagi push. Ini juga sangat mengecewakan. Saya bilang. Harusnya semua itu non-tunai. Makanya Januari saya udah paksakan semua SPBU non-tunai. Ada beberapa masih menolak. Dan saya sudah paksakan. Uang promosi harus ditambah di My Pertamina. Kalau Anda mau dapat potongan harga. Anda harus gunakan aplikasi My Pertamina. Memakai customer bisa 50-60 juta. Bagaimana bisa My Pertamina cuma 1 juta lebih? Minimum bisa 5-6 juta dong. Nah ini saya kasih KPI pada mereka. Ini mesti push in. Saya tidak mau tahu. Makanya My Pertamina sekarang cukup baik. Udah mulai jalan. Jadi Pertamina ini terlalu besar. Terlalu banyak maunya. Dan supaya mungkin ya. Cucuk cicit perusahaan itu. Canggah ini. Bisa seenaknya bagi bonus. Tanpa perlu minta izin Dewan Komisaris. Saya tanya. Kok bisa bagi bonus cucuk perusahaan sampai 230 miliar lebih. Untuk 4 direksi. Gila apa? Saya jawabnya atau nggak? Memang nggak perlu minta izin Komisaris kok. Tapi kan ada asas kepatutan. Masa yang induknya aja cuma dapat 20 miliar. Gue udah marah. Gue bilang 20 miliar. Sekarang lagi kan. Dan tau BPK tau. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara. Tuhan pun nggak bisa menghukum siapapun. Jadi kalau BPK menyatakan ada kerugian negara. Kamu dipanggil-panggil tuh. Seperti saya tuh dipanggil-panggil. Walaupun akhirnya juga bingung. Nggak ruginya dimana gitu loh. Nah ini lah. Kita ini terlalu banyak oknum. Justru saya bilang. Kita kan bicara current account deficit. Ketika Aramco, Etnok. Mereka kan bingung mau jual bahan minyak mentahnya. Jadi idenya itu adalah bagaimana Etnok, Aramco bangun kilang di kita. Walaupun cuma satu jenis kilang. Tapi direksi ngotot. Oh Pak, akhirnya akan turun. Kalau cuma ngambil satu macam minyak mentah. Emang gue pikir. Ini bukan duit gue yang bangun kilang kok. Kan dia mau cari pasar kita. Kemarin Aramco lagi minggu lalu. Saya udah kesel sama mereka. Aramco, Etnok. Nanti Aramco akan jual minyak mentahnya mahal Pak. Kilangnya dibuat rugi Pak. Eh kan perjanjiannya kan saya beli BBM-nya dengan harga MOPS. Siu yang masukin minyak mentah, kamu yang kelola. Emang saya pikirin. Saya beli aja harga MOPS. Dari sekarang kilang kita jualnya bisa 112% dari harga MOPS. Sedangkan pengusaha swasta bisa beli 5% dari MOPS. Ini alasannya bullshit gitu loh. Saya bilang. Ngarangnya itu alasannya. Terus akhirnya dia ngomong nyelutuk gitu. Itu harus bangga dong. Patriot dong. Kenapa sama si standarnya pakai MOPS? Itu Singapura. Untung gak terusin itu asing-asing. Lu gendeng apa? Emangnya MOPS Singapura yang bikin. Itu kan dari pasar dunia gitu loh. Kenapa lu gak bicara lu mau beli komputer pakai US dollar gitu loh. Pakai daun aja atau di kampung. Uang Majapahiza cuma disuruh ya. Menteri belum mengawasin. Kalau ada tanya lebih efektif mana? Dari awal saya sudah bilang. Kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Jadi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo. Mau bikin gaduh lagi ribu-bik ini gitu loh. Pakai di taruh di komut. Hai teman-teman. Saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini. Lakukan trading. Ini bukti transaksi saya. Setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Semua keuntungan dalam melakukan trading dan investasi bisa kalian belajari dari kelas trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga. Dan gunakan link di kolom deskripsi. Bukan cuma itu saja. Transaksi tidak dikenakan fee. Baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, binary option, dan lainnya. Untuk melakukan trading atau investasi. Langkah pertama adalah membuka account. Pilih saham. Tentukan jumlah investasi. Lalu beli. Setelah untuk video ini, ayo buka seferitas hari ini. Gratis, cepat, dan simple. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan kelas trading dan bantuan registrasi. Gunakanlah 10 ribu dolar di akun virtual untuk latihan. Promo kelas trading bisa kalian dapatkan jika deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family anda. Mungkin teman atau family anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di At Johannes Leong Official untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Sampai jumpa di video.